Intro Masih, kenapa sih kok marketplace itu berperilaku seperti itu? Pada dasarnya, gini ya, kita harus melihat duluan bisnis modelnya. Kalau saya ngomong tentang hal ini, memang akan sangat panjang. Intro Persaingan itu perlu, tapi persaingan yang sehat. Kalau seandainya dibuka jalur bebas atau liberalisme masuk ke Indonesia dalam perdagangan, tentu saja kasian para UKM-UKM kita. Di video Mr. Who, Shopee, bunuh UMKM, saya sudah mengkritisi banyak tentang keterbukaan pemerintah dalam memasukkan produk-produk dari Cina. Alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan dari pengetatan import secara langsung via marketplace. Terima kasih untuk Kementerian Kooperasi UKM. Sekarang, giliran saya ini mengkritisi atau gampangannya menjewer teman-teman UKM yang punya pola gagal. Apa itu pola gagal UKM? Yang pertama, kalau sudah mapan dikit, dapat omset dikit, naik. Eh, malesnya mulai timbul. Tidur, kelebihan lemak. Kedua, nggak bisa membedakan antara strategi dengan taktik. Masuk ke marketplace itu bagian dari taktik, bukan strategi jangka panjangnya. Strategi jangka panjangnya, Anda harus memiliki database yang mandiri supaya trafiknya Anda bisa kendalikan. Yang ketiga, terlena oleh satu sumber trafik. Sudah, marketplace selesai, dapat trafik. Enak kok jualan di sini, rata-rata ngomong seperti gitu. Habis itu, ya itu, malesnya mulai timbul. Setelah itu apa? Kalau sudah, nanti mulai banting-bantingan harga satu tahun kemudian, baru nanti ngereng-rengek, nyalah-nyalahin. Sudah, terlambat, matek. Berjualan di marketplace itu seperti berselancar di Punggu Yu. Artinya apa? Ya, harus hati-hati. Dan jangan lama-lama. Itu kan cuma temporari kita numpang hiunya sampai kemana. Jangan untuk jangka panjang. Kenapa? Nanti Anda bisa kecaplok sama mereka. Yang celakanya, kecaploknya, itu pas pada saat Anda sudah tidak menyadari lagi atau tidak memiliki kekuatan untuk bertumbuh. Itu paling bahaya. Masih, kenapa sih kok marketplace itu berperilaku seperti itu? Pada dasarnya, gini ya, kita harus melihat duluan bisnis modelnya. Kalau saya ngomong tentang hal ini, memang akan sangat panjang banget. Dan ada data-data yang harus diutarakan menyangkut kenapa bisnis model marketplace itu sangat rakus terhadap yang namanya traction atau transaksi. Oke, gambarnya, gambaran singkatnya seperti ini saja. Hal ini tidak hanya berlaku pada bisnis marketplace. Tapi, hampir semua bisnis startup digital yang menggunakan venture capital, yang menggunakan sistem ada namanya SEED, seri A, seri B, seri C, dan seterusnya, halal inilah yang nanti membuat mereka itu akan mematikan ekosistem. Oke, contohnya begini nih. Pada saat seseorang mendirikan startup, itu kan yang pertama kan harus dicoba duluan. Dicoba dalam artian apa? Diterima oleh market belum? Oke, sudah diterima. Setelah itu, masuklah investor. Investor masuk, kemudian mulai mendanai. Mendanai sampai level tertentu, sudah terjadi transaksi. Nah, sampai tertentu, harus digenjot lagi transasinya supaya besar. Sampai sekian, ratus ribu, atau mungkin sekian juta transasi, baru masuklah pendanaan seri yang kedua. Mungkin serinya sudah masuk seri B. Nah, begitu lagi juga seterusnya. Digenjot lagi, genjot lagi. Makanya kalau Anda perhatikan, yang saya maksud dengan digenjot itu adalah diiklaninkah, dipromosikankah, flash salekah, banting hargakah. Yang dikorbankan siapa sebetulnya? Ekosistem sekitarnya. Siapa itu? Para kompetitor-kompetitor lain yang modalnya cekak. Nah, yang sudah masuk dalam marketplace, itu biasanya juga diperes keringatnya. Demi untuk apa? Menghasilkan banyak transaksi seperti itu. Pada dasarnya yang saya sebut marketplace ini, tidak hanya berbicara masalah marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, beli-beli bukan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Gojek juga masuk ke situ. Gofood juga masuk ke situ. Sekarang ada Shopee Food, ada Grab. Sama, bisnis modelnya sama. Karena harus ngejot transaksi untuk mendapatkan pendanaan serial berikutnya, sampai nanti ujung-ujungnya IPO. Ya, bahkan IPO saja bisa jadi mungkin belum untung. Inilah yang membuat bisnis model ini mencederai ekosistem sekitarnya, termasuk yaitu UKM. Kesimpulannya adalah, mereka pada dasarnya tidak peduli bahwa UKM itu maju tidak maju. Yang paling penting adalah, mereka bisa membuat transaksi sebesar-besarnya. Baik melalui toko Anda ataupun kompetitor Anda. Baik Anda untung atau Anda buntung, tidak peduli mereka. Yang penting apa? Transaksi, 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 supaya mereka dapat investor baru lagi. Oke ya, nanti kita bahas di lain kesempatan secara detailnya. Sekarang saya akan masuk lagi. Terus bagaimana strateginya? Apakah kita tidak boleh menggunakan marketplace? Boleh. Tapi harus menggunakan strategi. Atau, anggap saja marketplace ini bagian dari taktik jangka pendek. Untuk apa? Untuk mendapatkan database. Tidak untuk kita terlena berjualan di sana terus-menerus. Oke, yang pertama. Siapkan kolam atau markas Anda sendiri. Dalam hal ini, bisa dikatakan yang pertama adalah toko online. Anda harus memiliki itu. Toko online official store Anda sendiri. Terutama ini yang untuk brand owner atau produsen. Kalau seandainya Anda menjualkan produk-produk orang lain, ya berarti database konsumen. Misalkan di grup chat. Bisa. Atau kalau tidak di dalam grup, ya personal. Bisa juga. Database nomor HP-nya mereka. Database nomor WhatsApp, Telegram, ataupun lain dan yang lain-lain. Yang ketiga, media sosial Anda. Media sosial ini sebenarnya pada dasarnya untuk memintain atau memberikan makan. Tempat untuk memberikan makan berupa konten-konten yang menarik database tadi itu. Supaya apa? Supaya mereka tetap mau bersarang ke tempat Anda. Sebenarnya bisa juga digunakan blast ke tempat grup chat. Bisa juga atau personal chat tapi harus hati-hati. Ada tools-tools untuk penggunaannya. Dan ada juga tata caranya supaya tidak kena band. Nah, semua itu sebetulnya Anda bisa rangkum dengan satu tool sih. Kalau Anda mau menggunakan kita punya namanya ubi.id, itu bisa dalam satu akun ubi.id tersebut itu sudah bisa menyakup nomor telepon, chat-nya, kemudian allshop-nya, media sosial-nya, YouTube-nya, dan bahkan sampai toko online Anda untuk produk-produk tertentu yang sedang dipromosikan. Silahkan nanti buka saja ubi.id. Selanjutnya, strategi yang kedua adalah menggunakan produk penetrasi. Pilihlah produk yang paling banyak mengkonversi dari sekian banyak varian produk Anda. Jadi, kalau Anda misalkan punya 10 varian produk, jangan dijual semuanya di marketplace. Keluarkan satu atau dua yang dipakai untuk mengkonversi. Nah, Anda boleh promosi di sini nih. Mau banting harga? Silahkan. Tapi buat saya sih, sebetulnya saya tuh orang yang tidak suka namanya banting harga. Pokoknya, lakukan promosi duluan. Yang penting bisa konversi. Nah, setelah bisa konversi di situ, yang ketiga nih, Anda pada saat pengiriman, kan mendapatkan nomor HP. Ada marketplace yang masih membuka, ada yang tidak membuka. Ini kalau saya kembali lagi, kalau saya mengatakan marketplace ini, bisa bentuknya itu marketplace, bisa juga bentuknya mungkin GoFood, GrabFood. Kalau di marketplace, mungkin sebagian besar masih membuka nomor HP-nya. Tapi kalau di tempatnya GoFood, setahu saya sudah tidak dibukakan nomor HP-nya. Nah, kalau yang dibukakan nomor HP-nya, divalidasi. Ya, divalidasi nomor HP-nya. Misalkan, yang paling umum kan, mau nggak mau, kita masih menggunakan WhatsApp nih. Divalidasi apakah nomor HP tersebut juga nomor WhatsApp-nya. Nah, itu dipastikan. Misalkan, terima kasih kakak atas order anunya. Saya tadi begitu kan, ini paling nggak greetings-nya lebih dahulu. Nah, terus kemudian, sisipkan pada saat pengiriman, jangan lupa sisipkan kupon. Ya, ini juga berlaku terutama kalau seandainya Anda tidak memiliki nomor HP. Jadi nggak bisa divalidasi. Sisipin kupon. Kupon buat apa? Orderan berikutnya mendapatkan diskon, tapi melalui direct di tempat kolam Anda. Baik tadi berubah, misalkan chat WhatsApp, ataupun di tempat toko online. Yang tadi sudah Anda rangkum semuanya dalam akun UPID Anda. tinggal milih mereka. Kalau mau langsung order, ya sudah. Apalagi di bawahnya masih ada produk-produk yang dipromosikan. Nah, ditambah lagi, tadi itu, kupon diskon untuk pembelanjaan pertama di tempat toko online Anda. Serupalah. Dulu marketplace juga ngasih kupon-kupon diskon untuk mengkonversi ke tempat marketplace mereka. Paham ya? Ini yang disebut namanya kolam. Yang terakhir dari strategi itu adalah ternakin atau beri makan database konsumen Anda tadi dengan konten-konten yang mereka butuhkan. Baik itu tips, apapun itulah. Yang penting membuat mereka itu suka dengan toko Anda dan ini juga membangun brand dari perusahaan Anda. Intinya adalah traffic yang terbaik itu adalah yang datanya Anda miliki dan Anda bisa kendalikan. Semoga bermanfaat. Yuk kita bangun traffic mandiri. Terima kasih telah menonton!